Yang mulai dari LPSK, ada Komunasam, ada Komunasam, dan juga ada penuntut umum ya Yang nantinya akan bertugas di persidangan Nah ini harapan dari ISS sendiri ya soal untuk penegakan kasus ini Untuk mendapatkan hasil yang seadil-adilnya di persidangan nanti Apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang datang di rekonstruksi kemarin, Mas Fahmi? Iya, kalau pihak-pihak yang hadir saya kira yang berkepentingan langsung tentu saja itu tim jaksa penuntut ya Nanti yang berkepentingan langsung itu mereka, mereka kita harapkan bisa memberikan catatan-catatan lah gitu ya Terkait hasil rekonstruksi kemarin Sehingga kalau misalnya memang dianggap belum sempurna Nah ini bisa dilakukan lagi ya untuk menyumurnakan Dan saya kira seperti tadi saya sampaikan bahwa Polri juga tidak perlu membatasi Membatasi hal-hal yang mungkin berkembang dan terungkap dalam proses rekonstruksi itu Supaya benar-benar didapatkan suatu pengungkapan yang utuh, yang jelas gitu ya terhadap kematian ini Dan spekulasi-spekulasi yang beredar selama ini bisa di Apa namanya Bisa dijawab gitu Mana yang sesungguhnya benar Nah terkait rekonstruksi ini Kita ingatkan bahwa ini bukan hanya sekedar proses reka ulang Dari keterangan-keterangan tersangka maupun saksi gitu ya Tapi ini juga merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan bisa menghasilkan Fakta-fakta baru ya indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk baru Yang dapat digunakan untuk Ya menggali lebih dalam lagi dari para tersangka dan saksi Supaya kalau mungkin masih ada lagi yang ditutupin Ini bisa kebuka semuanya kan Kalau direkonstruksi itu Dicocokkan dengan keterangan Antara keterangan dicocokkan dengan Kondisi TKP Kemudian hasil forensik Otopsi maupun forensik digital Kemudian uji balistik segala macam Kan itu dicocokkan Sehingga bisa didapatkan fakta yang Yang mendekati situasi sebenarnya pada waktu itu Baik-baik 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 Baik-baik